Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif yang diwakili Sekda Batanghari Muhammad Azan membuka secara resmi acara pembukaan uji kompetensi dalam rangka mutasi dan rotasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tahun 2022. Bertempat di ruang pola kantor Bapeda Batanghari, Sekda Batanghari membuka secara resmi uji kompetensi Pejabat Tinggi Pratama pada Kamis 4 Agustus 2022. Hadir dalam acara tersebut Sekda Batanghari, para asisten, serta para peserta uji kompetensi. Sekda Batanghari dalam sambutan yang mengatakan, melalui kegiatan uji kompetensi ini akan menghasilkan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif, serta mampu menunjukkan pencapaian dalam target sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Dikatakan Sekda, dengan dilakukannya uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Batanghari adalah wujud dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Lanjut Sekda, kepada peserta harus mampu menguasai dan memahami empat poin, yakni kompetensi teknik, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, dan kompetensi intelektual. Pemerintah Masa ini adalah menurutkan perhatian dan impaya memantapkan kata kelela peninggara pemerintah yang baik melalui terobosan kertia secara terpadu. Penuh integritas, akuntabel yang berbibawa dan transparan dengan melakukan program seleksi kejahatan publik yang adil dan demokratif sesuai tahapan yang membuat oleh regulasi. Bapak-Ibu, Kistawi, Ketiga Yang Gaya, Romati. Berdasarkan perundang-perundang mengerima tahun 2014 tentang aparat polisipil negara mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi utama, dan media Pada kementerian, lembaga pemerintah, umum kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan BNS. Dan sehingga kita selesaikan kementerian yang dilakukan secara terbuka itu pada tingkat atau antar perubahan-perubahan, satu provinsi termasuk dalam hari ini adalah kompetisi jalan rangka, mutasi, protasi bagi pejabat pimpin tinggi beratangan Kabupaten Bandari yang pada hari ini beratangan.